Halo kembali di Breakdown Karakter, kali ini pembahasan dari Hosen di film High and Low in the Wars, ada sang leader Sergio Oida, pemberi informasi sabakan, dan calon penerus Hosen Tokoyama Monji Sebelumnya sudah saya breakdown karakter Hosen di film Cross Zero, banyak yang protes karena Tatsuya saya nilai lemah Sedikit penjelasan, Tatsuya yang saya nilai adalah Tatsuya pada masa itu, bukan setelah generasi Genji selesai ataupun dalam manga Yang penasaran bisa cek sendiri di video ini Untuk sistem penilaian, bagaimana saya memberi nilai untuk mengetahui level seorang karakter, akan saya perjelas lagi di video ini Mengapa nih saya cuma mengambil 9 poin untuk dijadikan tolak ukur penilaiannya? Karena 9 poin ini adalah yang paling masuk akal dalam perkelihatan nyata Power Semua yang berbadan besar atau berotot bisa saja memiliki power yang kuat, namun tidak semua yang besar itu, damage-nya kuat juga Contohnya Seki Dia bisa membanding lawannya dengan mudah, tapi pukulannya tidak memberikan damage yang berarti untuk lawan Damage Kebalikan dari power Karakter kecil mungkin tidak memiliki power kuat, namun bisa jadi memiliki damage yang menyakitkan Yang membuat lawang tumbang tanpa perlu waktu lama Contohnya Murayama yang menghabisi lawan-lawannya termasuk Furia yang cuma sekali pukul Speed Bukan kecepatan dalam berlari maupun melarikan diri, akan tetapi gerakan serangan ke serangan berikutnya Anggap saja seperti serangan Takeshi atau anggota root voice yang lain Agility Sedikit ada perbedaan dengan kecepatan Jika kecepatan mengarah pada serangan, sedangkan agility mengarah ke serangan dan pertahanan Ketika dia tahu akan ada serangan datang, dia mampu menghindarinya Lalu giliran untuk menyerang balik setelah menghindari serangan tadi Semakin tinggi level agility karakter, maka semakin sulit karakter tersebut diserang Battle IQ IQ adalah kecerdasan, battle adalah pertarungan Jadi yang dibutuhkan ya kecerdasan dalam pertarung Cerdas saja tanpa bukti ya sama saja tidak guna Battle IQ disini digunakan untuk membantu mempercepat kemenangan melawan musuh Jika dia sudah kuat, cerdas pula, tentu musuh gampang dikalahkan Contohnya Smoky Namun jika sudah cerdas, namun kurang kuat, ya bisa saja masih kalah Seperti Odejima melawan Todoroki Defense Sudah jelas, kuat itu bukan melulu tentang pukulan atau serangan Namun pertahanan juga Semakin kuat pertahanan karakter, musuh akan susah dan lama mengalahkannya Stamina atau tenaga Juga poin yang dibelukan karakter untuk bertarung Apalagi jika model berkelahiannya dengan musuh yang banyak atau tawuran Ketika karakter melancarkan serangan, stamina terkadang juga ikut terkuras Makanya ada karakter yang pelan-pelan tapi pasti Contohnya Isyaki Experience atau pengalaman Karakter yang tidak memiliki pengalaman bertarung Pasti bingung jika menghadapi suatu berkelahian Contohnya Lord Jamwo Sebaliknya, jika karakter tersebut berpengalaman Atau sering berkelahi, tentu menghadapi sebuah berkelahian akan lebih membantu Karena pengalaman juga bisa digunakan untuk tolak ukur bahwa dia dahulu pernah kalah oleh seseorang Dan bisa membaca gaya bertarung lawannya Sehingga bisa dijadikan acuan supaya pertarungan selanjutnya bisa menang Mentality Keberanian juga sangat memengaruhi kemenangan karakter Walaupun nantinya battle IQ, damage, defense, dan yang lain juga lebih memengaruhi Setidaknya seorang karakter sudah siap menghadapi pertarungan Seperti Lord Wasiyo walaupun kalah oleh Shirizawa Dan contoh lain adalah Dagemichi Karena dia dipaksa oleh takdir Awalnya yang tidak berani berkelahi Akhirnya muncul keberanian dan terbiasa bertarung Gimana? 9 poin tersebut masuk akal kan? Oke langsung saja kita bahas dari sahabakan si informan atau juru bicara Hosen Kurasa semua setuju jika sahabakan lebih unggul dibanding Lord Jamo Yap, karena sahabakan sendiri sering ikut latihan dengan para siswa Hosen lain Dan walau kelihatannya cupu, tapi dia cukup bisa untuk bertarung Untuk sahabakan, dia mendapat stat dan poin sebagai berikut Kedua, Tokoyama Monji Odajima pernah bilang jika Namun terlihat jika Odajima dengan tubuh yang lebih kecil Mampu kuat-kuatan dan mengalahkannya Itu berarti power Monji masih di bawah Odajima Dalam beberapa perkelahian juga Damage Speed Agility Battle EQ-nya belum cukup untuk menjadi petarung tangguh Terlihat jika dia pernah berbicara sendiri bahwa Artinya dia merasa tidak lebih unggul dari mereka berdua Yakni Kamui dan Gansuke Dari segi pengalaman bertarung juga Monji belum sakap Terlihat sampai-sampai Kamui dan Gansuke mengatakan Dan dari segi pertahanan, stamina, dia sudah cukup dan layak menjadi petarung Walau akhirnya bantuan dari Kamui dan Gansuke datang di saat tenaga hampir habis Untuk Monji, dia mendapat stat dan poin sebagai berikut Dan yang terakhir Sang Lider Satchio Ueda Dan yang berikutnya Folk diputus Dan yang berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!